Intro Halo semua, di video kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita film yang berjudul Cradle to the Grave Film ini diperankan oleh Jet Li, DMX, Mark Dacascos dan aktor lainnya Dimana film ini bercerita tentang sebuah perempokan besar untuk mencuri berlian langka Dan berlian tersebut menjadi rebutan semua orang Bahkan Jet Li sebagai seorang intelijen pun berusaha untuk mendapatkan berlian tersebut Penasaran dengan film yang satu ini? Mari kita bahas alur ceritanya Film diawali dengan sosok pria kekar bernama Anthony yang ingin melakukan misi perampokan berlian Ia sendiri bersama rekannya yang bernama Mile Ia melakukan hal tersebut karena atas perintah atasannya yang bernama Chris Di tempat berbeda pembicaraan antara Anthony dan Chris berhasil disadap oleh seorang intelijen Taiwan bernama Su Yang sekaligus ia memiliki bela diri yang sangat handal Di saat ia ingin memburu Chris di sebuah gedung Su mengeluarkan sedikit skill parkurnya di sana Terlihat ia menuruni gedung tersebut dan tibalah di ruangan Chris Dan tanpa banyak bicara Ia pun langsung menghajarnya untuk mendapatkan informasi dari Chris tersebut Kemudian di sebuah ruangan bawah tanah Terlihat Tony berhasil masuk yang mana itu adalah jalan untuk menuju sebuah ruangan Dimana berlian tersebut disimpan di sana yang dijaga ketat oleh polisi Dalam aksinya tersebut mereka ditemani oleh seorang wanita yang bernama Daria Dan juga seorang pria yang bernama Tommy Di sana Daria dengan mudah untuk menyusul temannya Dan Tommy sendiri bertugas mengecoh petugas tersebut Kemudian mereka pun membobol berangkas raksasa itu Terlihat dengan sebuah alat Mereka pun bisa membuka pintu berangkas tersebut Yang kemudian mengambil berlian yang sangat berharga fantastis disana Terlihat mereka pun menemukan berlian hitam yang sangat langka Beralih kepada Sue dimana ia melaporkan perampokan tersebut kepada polisi Yang akhirnya polisi pun datang ke tempat itu Melihat situasi seperti ini Tony dan rekannya bergegas pergi dari ruangan tersebut Dalam pelariannya Mile berpisah dengan mereka dengan maksud untuk melabui kejaran polisi Tak lama kemudian Sue menghadang Mile saat itu juga Dan sedikit pertarungan pun terjadi untuk merebut berlian tersebut Di saat Sue berhasil mengambil berlian itu Ia pun langsung cabut dari sana Dan di saat ia memeriksa berlian tersebut Ia pun sangat kecewa Karena berlian yang ia dapatkan bukan berlian hitam Sebagaimana yang selama ini ia incar Kemudian kita dialihkan dengan sosok pria bernama Yao Turun dari pesawat pribadinya Terlihat di sana juga ada rekannya yang bernama Sona Sona pun memberitahukan sebuah informasi kepada Yao Bahwa berlian hitam yang selama ini ia incar Telah dicuri oleh seseorang yang tak dikenal Kembali kepada Tony dan rekannya Yang mana Mile sendiri baru tiba di tempat tersebut Di sana Tony mencoba mencari rencana Untuk melancarkan aksi selanjutnya Yang kemudian dalam diskusi itu Mile mengatakan kalau berlian yang ia bawa Telah diambil oleh pria Gina Yang tak lain dan tak bukan itu adalah Sue Setelah itu Tony menemui rekannya yang bernama RC Dimana maksud dan tujuannya untuk meneliti berlian hitam tersebut Setelah itu Tony ingin bertemu dengan Chris Namun ternyata bosnya tersebut telah tewas mengenaskan Terlihat di tempat tersebut juga ada Sue Ia pun mengatakan kepada Tony Bahwa bukan dirinya lah yang telah membunuh Chris Namun Tony tidak mempercayai akan perkataan tersebut Dan pertarungan pun pecah saat itu juga Di setelah pertarungan tersebut Sebuah telepon berdering dan Tony pun langsung mengangkatnya Ternyata orang tersebut adalah Yao Yang juga mengincar berlian hitam itu Yang sekaligus orang yang telah membunuh Chris di sana Terlihat Tony tidak banyak waktu untuk meladeni Sue Dan ia pun keluar dari ruangan tersebut Di saat ia pergi mengendarai mobilnya Tiba-tiba sebuah mobil mencoba untuk mengikutinya Tony yang mengetahui hakkan ahli itu Ia pun tancap gas untuk menghindar dari mereka Yang kemudian Tony menabrakkan mobilnya tersebut Kepada mobil misterius itu Saat itu juga Tony mencoba untuk melawan mereka Namun dengan senjata yang mereka miliki Tony pun cukup kesulitan untuk melawannya Di saat orang ini ingin membunuh Tony dengan pistolnya Sue datang secara tiba-tiba untuk membantu Tony Dan langsung menghajar mereka Dengan sebuah kolaborasi Akhirnya Tony dan Sue berhasil mengalahkan mereka semua Di saat mereka ingin pergi dari tempat tersebut Tony mendapat laporan dari RC Kalau permata hitam tersebut telah ada yang mengambilnya Di saat mereka berada dalam suatu ruangan RC menjelaskan kalau dirinya tidak bisa melawan pencuri tersebut Dengan rekaman CCTV yang ia miliki RC mengetahui kalau mereka adalah anak buah dari seorang bernama Chambers Yang sekaligus ketua mafia Yang sekarang ini Chambers sendiri menjalankan bisnisnya dari dalam sebuah penjara Dengan apa yang terjadi dan juga membingungkan seorang Tony Ia menanyakan identitas asli dari seorang Sue Yang mana ia sendiri adalah seorang agen intelijen Taiwan Yang mana berlian tersebut sebenarnya telah dicuri dari negaranya Atas perintah dari pemerintah Taiwan Sue menjalankan misi ini untuk mengambil kembali berlian hitam tersebut Di tengah perbincangan mereka Tony mendapat telepon dari Yao Dan memberitahukan kalau anaknya yang bernama Vanessa telah diculik olehnya Tujuannya adalah untuk menukarkan berlian tersebut dengan Vanessa sebagai sendaranya Di saat itu pula Sue mengatakan kepada Yao Kalau berlian tersebut berada di tangannya Dan tidak ada hubungannya dengan Vanessa Dengan hal itu Sue ingin mengelabui seorang Yao tersebut Agar Vanessa masih mempunyai kesempatan untuk selamat Dengan hal demikian Sue mengajak Tony untuk bekerjasama Dimana Sue sendiri menginginkan berlian tersebut Dan Tony sendiri menginginkan Vanessa tetap hidup Dan dari sinilah kolaborasi diantara mereka dimulai Di sisi berbeda Vanessa disekap oleh Yao di dalam sebuah mobil Sementara itu di saat Tony dan Sue berangkat ingin menemui Chambers Ia sempat menanyakan kepada Sue siapa Yao sebenarnya Sue menjawab kalau Yao sendiri adalah rekan kesatuannya pada saat bertugas di Taiwan Namun pada akhirnya Yao sendiri berhianat kepada pemerintah Taiwan Yang membuat dirinya dipecat saat itu juga Setelah itu tibalah Tony dan Sue di sebuah penjara Yang mana Chambers berada di tempat tersebut Di saat pertemuan tersebut terlihat Chambers tidak memperdulikan masalahnya Yang membuat Tony sedikit emosi Tony berfikir tanpa berlian tersebut Maka nyawa Vanessa akan terancam Di saat itu pula anak buah Chambers ingin ikut campur Yang pada akhirnya ia mendapat sebuah tendangan dari Sue Dan membuatnya ke peliang saat itu juga Dan mereka berdua memutuskan pergi dari tempat tersebut Dan berniat ingin mencari berlian itu dengan cara mereka sendiri Di luar penjara Tony merasa kalau berlian tersebut mungkin disembunyikan Di sebuah kantor pribadi milik Chambers Dan ia pun mengiranya juga Kalau berlian tersebut mungkin berada di sebuah klub yang dimiliki Chambers itu Hingga pada akhirnya mereka berbagi tugas Dimana Tony sendiri akan mencari di kantor tersebut Dan untuk Sue akan mencari di sebuah klub milik Chambers Singkat cerita Tony yang ingin mencari berlian tersebut Ia ditemani oleh Mile untuk menyusup ke kantor milik Chambers itu Mereka juga ditemani oleh Tommy yang sedang menyamar sebagai pembersih serangga Dengan kecerdasannya tersebut Tommy pun masuk ke ruangan itu Dan mendatakan beberapa gas pembunuh serangga di tempat tersebut Kemudian Tony dan Mile melancarkan aksinya Dan bergegas mencari berlian itu Setelah beberapa lama kemudian Tony tidak menemukan berlian yang ia cari Dan datanglah anak buah Chambers ke tempat tersebut Hingga akhirnya Tony berhasil ditangkap Dan Mile sendiri berhasil kabur dari tempat itu Beralih kepada Sue yang sedang menuju ke klub milik Chambers Ia pun ditemani oleh Arsi untuk mencari orang yang telah mencuri berlian tersebut darinya Kemudian tibalah mereka di tempat itu Tempat tersebut adalah untuk acara tarung bebas Yang mana bagi para petarung bisa masuk ke tempat itu Dengan seorang Sue yang didaftarkan oleh Arsi sebagai petarung Mereka pun bisa memasuki tempat itu Di dalam klub tersebut Arsi memulai aksinya untuk mencari orang yang telah mengambil berlian darinya Setelah beberapa lama Arsi mencari Ternyata ia tidak menemukan orang yang ia maksud Sampai-sampai Sue yang telah terdaftar sebagai petarung Terpaksa harus melakukan pertarungan tersebut Ketika Sue tidak ingin melakukannya Arsi mengatakan dengan pertarungan tersebut Bisa mengulur waktu untuk mencari orang yang ia cari Dan kemudian Sue memasuki arena yang kemudian pertarungan pun terjadi di sana Untuk saat ini Sue hanya menghindar Karena niatnya hanyalah mengulur waktu saja untuk mencari target mereka Kemudian di saat Arsi telah menemukan targetnya tersebut Sue langsung menghentikan pertarungan itu dan ingin pergi dari sana Namun panitia melarangnya untuk pergi dengan alasan pertarungan belum diselesaikan Hingga akhirnya semua petarung di sana mengepung seorang Sue Dan pertarungan melawan mereka akan sangat mungkin terjadi Terima kasih telah menonton! Beralih kepada Tony yang telah diringkus oleh polisi atas tuduhan sebuah pencurian Dimana ia sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja Hingga akhirnya ia mencoba kabur dengan motor curianya Dan kejar-kejaran pun terjadi Aksi kejar-kejaran pun terjadi Dimenangkan oleh Tony di mana ia bersembunyi di sebuah gedung dan pergi dengan kawannya menggunakan mobil Setelah pertarungan tersebut berhasil ia menangkan Terlihat Arsi mendapatkan banyak uang dari hasil pertandingan yang Sue lakukan Dan juga berhasil menangkap seorang yang ia cari selama ini Kemudian kita dialihkan di mana Yao sedang menemui Chambers di tempatnya tersebut Ia ke sana bermaksud sama seperti Tony untuk meminta berlian tersebut kepada Chambers Terlihat dengan gaya bicara Chambers yang membuat Yao sangat emosi Ia pun menghajarnya dan membunuh Chambers saat itu juga Singkat cerita malam pun tiba Di mana Sue dan Tony beserta semua rekannya tersebut mendatangi kantor Chambers Di dalam kantor tersebut terlihat semua penjaga di sana telah tewas Dan berlian yang disembunyikan oleh Chambers hanyalah tinggal sebiji saja Yang tentunya Yao dan anak buahnya telah mengambil berlian tersebut Beralih kepada Yao yang telah mendapatkan berlian itu Yang siap untuk dijual kepada semua pembeli di sana Ia pun mengetes kekuatan radiasi yang terdapat di dalam berlian itu Ternyata fakta yang sebenarnya berlian tersebut adalah sebuah benda yang bisa dijadikan bahan peledak Bahkan kekuatan benda tersebut bisa melebihi bom atom sekaligus Maka dari itulah semua orang ingin mendapatkan berlian itu Bersamaan dengan itu Vanessa berhasil melepaskan diri dari ikatan yang ia alami Dan di sana ia juga menemukan sebuah telepon Yang kemudian menghubungi ayahnya itu Dalam pembicaraan mereka Tony bertanya di mana posisinya untuk saat ini Namun dengan kendala di dalam sebuah mobil yang kacanya telah dicat Vanessa pun hanya memberitahukan kalau di sana terdapat kursi berwarna perak Dan juga sinar laser Setelah itu Tony dan semua rekannya merencanakan sesuatu untuk melacak keberadaan Vanessa Di mana Yao juga ada di sana Dengan cara adanya sebuah informasi penerbangan di mana beberapa helikopter mendarat dalam tempat dan waktu yang bersamaan Akhirnya Tony menemukan tempat mereka yang berada di dalam sebuah hanggar dan mereka pun bergegas ke tempat tersebut Di saat Yao dan rekannya menunjukkan kehebatan berlian tersebut sekaligus melakukan penawaran tertinggi kepada pembeli Tony dan semua rekannya datang dan membunuh mereka satu persatu Yang kemudian sebuah tank leopard milik RC menerobos ke tempat itu Dengan adanya kekecauan di sana terlihat semua pembeli berhamburan dan bergegas pergi untuk meninggalkan tempat itu Di saat Su ingin mengambil berlian tersebut terhadap Yao Sona menghalanginya dengan cara sebuah pertarungan ringan di antara mereka Sementara Yao sendiri mencoba untuk kabur dari sana Dalam pertarungan tersebut Daria membantu Su untuk menghadapinya Yang kemudian Su mengejar Yao saat itu juga Di saat Yao ingin kabur menggunakan mobil Tommy pun memberondongnya dengan senjata yang ia miliki Pada saat itu juga Tony melakukan sebuah pertarungan untuk menyelamatkan anaknya Kembali kepada Yao yang berusaha kabur menggunakan helikopter Ia pun dapat terbang yang kemudian sebuah tembakan dari tank yang dikendarai RC berhasil menjatuhkannya Kembali kepada Daria yang berhasil membunuh Sona Dan juga Tony yang sukses membuat lawannya tak berdaya Hingga akhirnya Yao yang masih selamat dari kejadian tersebut Yang kemudian Su datang menemuinya Dan disinilah pertarungan pun terjadi di antara mereka Terlihat Su dapat memenangkan pertarungan tersebut Dan berhasil membunuhnya dengan sebuah bahan radioaktif yang Yao miliki Kemudian mereka semua berkumpul dalam keadaan selamat Dimana Tony berhasil menyelamatkan anaknya Dan Su sendiri berhasil mendapatkan berlian tersebut Disana Tony berjanji untuk tidak merampok kembali Sedangkan Su nantinya akan menghancurkan berlian itu Kemudian mereka pun pergi dari tempat tersebut Dan disinilah film pun berakhir Oke semua jika ada kesalahan dalam video ini Saya mohon maaf sebesar-besarnya Dan untuk kalian yang belum subscribe Silahkan subscribe terlebih dahulu Dan aktifkan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya Terima kasih telah menonton!